Intro Mengenai catacara Resolah Tidastis Yang Bapak ingin tanyakan tadi Ada beberapa hal Pertama itu Kalau seandainya Ada kejadian Kejadian Bapak Kejadian itu Di suatu masyarakat Misalnya biasa rumah tangga Kejualan yang lain-lain Kalau ada Memang di kanun Ada 18 kanun Yang bisa diselesaikan di desa Tetapi Pada saat nanti Bapak mau diselesaikan Di kampung-kampung Kalau seandainya Tidak bisa selesai Jangan dipaksakan Segera Bapak lapor kepada polisi Apakah pada saat di polisi Bisa dihentikan Bisa Saya katakan Bisa Jadi Bapak jangan khawatir Apabila tidak bisa diselesaikan di kampung Segera lapor kepada polisi Nanti setelah dalam perjalanan Misalnya di kampung Nanti Ada perdamaian Bapak bisa mengajukan Kepada saya Kalau di Polres Dan seluruh Aceh Timur ini Kepada Kapolres Tidak kepada Kaposep Tidak kepada Kaposep Tidak pada Kasar Surat Justis Kenapa Kepada Kapolres Memang aturan lain seperti itu Kalau di Polres Kepada Kapolres Kalau di Polres Berkapolres Supaya ada kontrol Dari saya juga Bahwa ini betul-betul Surat Justis Dan betul-betul Dilaksanakan Tanpa ada Embel-embel lain Artinya Saya akan memerintahkan Pada saat dipermongan Kepada Kasar Respir Semua gelar perkara Dimana Gelar perkara tersebut pun Dihadirkan Oleh tersangka Korban Kemudian Teman korban Teman tersangka Atau wali Atau saksi Toko masyarakat Yang baik dari pihak korban Maupun tersangka Dan toko masyarakat yang ada Supaya Pada saat perdamaian itu Betul-betul disaksikan Semua orang Bahwa perdamaian itu Benar-benar dilaksanakan Tanpa ada tekanan apapun Jadi tidak Kalau zaman dulu kan ada tekanan Misalnya yang kuat Tekanan dikenal lemah Nah Itulah perlu Adanya saksi pendampingan Yang baik pihak korban Maupun pihak tersangka Itu Pak Resort Justis Nah Kalau seandainya pun Nanti Karena pertanyaan tadi Pak Tidak ada perdamaian Ya berarti Kami akan melaksanakan Hukum itu sendiri Sesuai dengan Aturan yang ada Jadi resortis tidak bisa Daksanakan Karena resortis Kasus itu adalah Adanya Kesepakatan Antara pihak korban Maupun tersangka Kalau tidak ada kesepakatan Tidak ada Sehingga Kalau tidak kesepakatan Berarti yang tiga tadi Tidak tercapai Tujuan hukum sendiri Kepastian Kemahabatan Maupun Keadilan Nah itu Pak Jadi resortis Artis itu adalah Penyelesaian Pekara Di luar pengadilan Dan itu Harus Dilaksanakan Antara korban Yang tersangka Kemudian Bapak Jangan paksakan Kenapa Jangan paksakan Pada saat Ada kejadian Misalnya pemukulan Di kampung-kampung itu Kalau tidak Mudame Segera lapor Kepala polisi Karena nanti Kami khawatir Kesulitan Pada saat Dipukul Pada saat itu Ada bekasnya Bapak-bapak Kemudian ilang Bekasnya Sehingga nanti Bapak Menuduh polisi Menyidiknya Tidak benar Karena polisi Menyidik itu Sebenarnya Tau pun yang ada Apa yang dilihat Apa yang didengar Apa yang dilaksanakan Nah Kalau di tengah Kadang-kadang Begini Pak Kalau di kampung itu Kebetulan saya orang disini Kalau di kampung itu Biasanya Kalau masih baru Terjadi perkara tersebut Biasanya marah-marah Emosional Dan yang lain Nah Emosional Biasanya gak mudah nih Nah Mungkin nanti Pada saat Sudah beberapa hari Anda Saudaranya Ini kamu Buat sih Buat saudara Nah ini Nah ini Sudah macam Ya udahlah Kita selain Gak apa-apa Sudah dilaporkan polisi pun Bisa melaporkan Pendamaian di kampung Kemudian Dianjukan kepada Kores Kores Untuk kita hentikan Jangan kuat Dan menjadi Pembiaya Bapak ya Bagaimana Supaya Sampailah semua Kepada masyarakat Dan supaya Pada saat Anggota polisi Juga Pergi ke masyarakat Supaya Dia bisa lebih kena Supaya Polisi Masukkan Mengampung Dan masyarakat Mau paham Tentang hukum Sendiri Sehingga Kalau ada polisi Macam-macam Nanti masyarakat Bisa protes Pak hukum Seperti ini Nanti Arah ke depan Seperti itu Pasti seperti ini Supaya Kami Polisi Akan menjadi Lebih baik Supaya Itu mengenai Restorat Jasi dan Kemudian Bagaimana Kalau tidak damai Kalau tidak damai Kita lanjutkan Pengadilan Sesuai dengan Undang-undang Terkulis Untuk Restorat Jasi sudah Untuk Jasi Kampung Kolaborator Itu Biasanya Jasi Kolaborator Keseorang Keseorang Itu bagian Dari Kejahatan Tersendiri Seseorang Sikat ya Bagian Dari Kejahatan Tersendiri Tapi Ingin Memberikan Serata Menerang Tentang Suatu Kejahatan Tersendiri Dia Mengajukan Sebagai Jasi Kolaborator Jadi Saksi Yang Apa Kedamai Intinya Saksi Yang Yang akan Memberikan Informasi Kejahatan Sendiri Dan Nantinya Dia akan Menjadi Pertimbangan Hakim Untuk Diringankan Hukumannya Kenapa Tidak Hanya Pengakuan Pengakuan Itu Meringankan Misalnya Ada suatu Kejahatan Misalnya Narkoba Dia bagian Dari situ Tapi Kejahatan Itu Bagian Dari Lingkaran Itu Tapi Kejahatan Lengkapan Sangat Sulit Kemudian Seseorang Itu Karena Sudah Toba Ingin Menjadi Justice Kolaborator Dia Sampaikan Pada Pengidik Pada Jaksan Pada Hakim Saya Mau Membuka Ini Semua Tapi Saya Menjadi Justice Kolaborator Jadi Saksi Yang Membongkar Kejahatan Bagian Dari Kejahatan Mereka Sendiri Supaya Memudahkan Penyidik Dan Meringankan Jaksan Meringankan Hakim Untuk Mengungkap Kasus Tersebut Dengan Tujuan Dia Mungkin Dia Toba Dan Keberharap Dia Diringankan Jadi Dia Buka Semua Kadang-kadang Terutup Ini Kesini Kesini Yang Orang Lain Tidak Tahu Penyidik Tahu Tapi Akibat Dari Dia Terbukarlah Semua Kejahatan Sendiri Tapi Justice Kolaborator Akan Dianjukan Dan Biasanya Diasesmen Apakah Dia Justice Kolaborator Yang Sebenarnya Atau Hanya Main-main Itu Akan Diasesmen Karena Akan Berhubungan Dengan Kumpulan Itu Sendiri Justice Kolaborator Paham Ya Oke Biasanya Terjadi Pak Kejadian Biasanya Kejadian Itu Terjadi Perkara-perkara Yang Berhubungan Dengan Kejahatan Yang Luar biasa Seperti Korupsi Seperti Nakoba Seperti Mafia-mafia Lain Nah Contohnya Nakoba Korupsi Itu Biasanya Ada Yang Menjadi Biasa Koba Kemudian Pencuci Ruang Misalnya Yang Kejadian Nanti Yang Baru TV Nanti Ada Saya Mau Dia terlibat Pak Tapi Saya Mau Jadi Justice Polator Saya Ungkap Semuanya Nah Itu Ada Justice Polator Ada Apa-apa Ya Oke Yang Ketiga Tadi Mengenai Mengenai Barang Bukti Laka Mengenai Barang Bukti Lalu Lintas Laka Lantas Nanti Akan Saya Cek Kembali Apakah Itu Pekaranya Sampai Di Pengadilan Atau Pekara Tersebut Pekara Tersebut Sudah Dihentikan Dan Apakah Kepemilikannya Kepemilikannya Itu Memang Betul Betul Orang Tersebut Nah Nanti Mungkin Bisa Dianjukan Nah Karena Kebetulan Ada Kasar Lantas Saya Akan Memberikan Kepada Kasar Lantas Untuk Memberikan Apa Yang Dia Tahu Tentang Barang Bukti Tersebut Berapa Ya Silahkan Kita Akan Memberikan Barang Bukti Itu Sesuai Dengan Kepemilikannya Yang Legal Dan Lagi Sesuai Dengan Kepemilikannya Legal Kita Tidak Tahu Apakah Kendaraan Tersebut Itu Memang Benar Secara Sah Milik Dari Yang Bersakutan Atau Tidak Karena Seperti Yang Kita Ketahu Dalam Ketika Tidak Kendaraan Tersebut Kendaraan Curian Dan Yang Sudah Diamankan Oleh Pihak Posek Dirayah Jadi Oleh Karena ketika yang bersangkutan mau mengambil kendaraannya, itu ya harus setidaknya melakukan dokumen-dokumen yang legal, yang pertama. Nah, takutnya apa? Itu adalah motor pilihan. Takutnya seperti itu kalau kita salah kasih. Dan kenapa kita seperti itu? Karena ketika motor itu dicuri, berarti kan ada pihak yang kegilanganannya, ada pihak yang kegilangan motornya. Kan kasihan, orang-orang untuk mencari-cari kendaraannya. Nah, nggak seperti kemarin. Kasi kemarin ternyata pendaraan Vario ini adalah pendaraan curihan. Itu ada maksudnya, jadi amat menurutkan maksudnya. Jadi nanti orang yang kegilangan motor bisa mengklarifikasi kekotekan seperti itu. Lalu ada dua paham. Ini ditinggal dari analogi maksudnya sendiri. Jadi begini Pak, ini saya berikan perumpamaan. Mungkin ada kejadiannya antara mobil dan sepeda motor. Karena kan barang bukti yang ditinggal-tinggal itu kan motor Pak ya, yang pekakannya. Setelah kejadian, dari pihak mobil ini dan juga pihak motor ini kan sudah selesai berkaranya. Lalu dari pihak mobil memberikan ganti rugi kepada pihak motor. Nah, karena dari pihak motor ini sudah merasa diberikan ganti rugi, daripada saya memperbaiki motor ini pun juga biayanya yang lebih besar. Dan saya juga sudah dikasih ganti rugi bisa saya gunakan untuk memulai motor bekas lagi. Akhirnya itu enggak ucapkan. Akhirnya dia numpuk seperti itu. Nah, makanya ini saya juga berharap dan juga menyarankan kepada Mbak Lopak. Kalau memang ada masyarakat yang dulu pernah kecelakaan, sudah diberikan ganti rugi, ya mau dibawalah motornya lagi, diambil lagi lah. Kan kayak begitu. Jadi jangan ditinggal seperti itu. Itu kan bukan tempat penipi panggara rongsokan yang selesai itu lah. Nah, kan seperti itu. Nah, jadi kalau masyarakat yang mungkin sudah ya mengalami kejadian seperti itu Pak, ya kita dapat semuanya sehat, sudah diberikan ganti rugi, ya mau tolong diambil lagi, gitu loh. Tolong diambil lagi. Jangan dibiarkan kita aja gitu. Kami pun juga rekom, Pak. Kami pun juga rekom. Itu lahan seperti itu kalau kita gunakan untuk seperti metode Bapak Kapolres, menggunakan tanam padi di ember, itu bisa kurang lebih 200 ember itu Pak. Iya. Di mana 150 kilo bisa tuh, mungkin sekitar panen-panen. Daripada hanya untuk digunakan barang Ya, jadi saya mampu nobap-bapak ya, sampaikan kepada masyarakat, yang dulu pernah kecelakaan, walaupun sudah diganti rugi, ya diambil lah, dia diambil gitu loh. Datang ke kantor, Pak. Diambil. Itu sampai kita buatan pagar tuh Pak. Biar apa, biar nggak hilang sepertinya dan sebagainya. Kita jagain terus, kan capek jagain barang orang yang sudah nggak digunakan, yang sudah nggak mau diambil lagi. Seperti upaya, jadi seperti itu. Jadi, sekali lagi, terkait dengan barang bukti laka ini, yang pertama, terkait dengan asas globalitas, yang kedua, ya tadi, sudah diperayang, nggak mau diambil lagi. Jadi, diambil kan gitu aja. Sampai saat itu, dan mungkin sebelum saya jadi polisi pun sudah ada. Jadi, mungkin itu saja, saya kembalikan kepada Bapak Kapolres. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.